Ketika melihat kasus ini, ya saya mencoba menggali dari laporan-laporan KNKT sebelumnya yang seringkali menceritakan tentang hal ini, yang sering disebut itu adalah kasus Remblom Kurang lebih sekitar 20%, kalau saya tidak salah hitung 20% kasus yang ditangani KNKT itu terkait dengan Remblom Nah ini kan bicaranya kendaraannya, Remblom apakah sesederhana itu? Remblomnya itu beneran di kendaraannya? Orangnya kurang kompetensi? Atau seperti apa? Nah itu banyak sekali faktor yang mungkin bisa kita bahas Seperti gitu Oke, nah ini kalau dari beberapa berita juga dinyatakan bahwa memang ada masih dugaan itu karena Remblom Nah itu kira-kira ketika misalnya Remblom itu terjadi, dan ini kan 20% kasus ya menurut KNKT Dan memang apakah faktor Remblom ini memang menjadi faktor utama ketelakaan lalu lintas di Indonesia? Khususnya gitu Sampai sejauh ini dengan 20%, kalau kita pakai teorinya 20% itu mempengaruhi yang 80% Nah ini kan salah satu gambaran bahwa ini masalahnya sudah sebenarnya masalah yang cukup besar Hanya saja tantangannya adalah apakah tindak lanjutnya seperti apa? Apa hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya hal tersebut tidak terjadi di kemudian hari? Nah Remblom ini kalau saya baca dari beberapa laporan KNKT Antara lain kasusnya begini Satu memang tidak cukup merawat kendaraan dari sisi kendaraannya Ini, ah udahlah yang penting murah Bisa seperti itu Remblom kasusnya bisa sirkulasi sistemnya yang bermasalah Bisa jadi pilihan kampas remnya yang tidak sesuai Itu bisa saja terjadi Nah kalau melihat dari beberapa kasus Ada faktor manusianya Faktor manusianya ada dari pengemudi Ini tidak tahu bagaimana menggunakan rem untuk kendaraan besar Itu kan beda nih kalau dengan kendaraan kecil Kita kan sistemnya hidrolis Kalau yang kendaraan besar Heavy vehicle begitu biasanya sudah rem angin Nah, apa ya secara teknis Hal ini ada perbedaan Dan kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa? Prosedurnya Prosedur pertama kalau kita menggunakan rem Rem hidrolis seperti biasa Tinggal rem selesai Kemudian kita bantu engine brake Kita turunkan gear dan lain sebagainya Kalau ini kan tidak cukup itu Masih ada perangkat lain ya Ada di dalam heavy vehicle, truck, base dan lain sebagainya Salah satunya misalnya retarder Yang berusaha untuk mengurangi putaran propeller dan lain sebagainya Itu banyak perangkat-perangkat seperti itu Dikenal pot, ditahan keluarannya Kemudian dilepas lagi Nah, hal-hal seperti itu yang merupakan Yang perlu dipelajari Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Serius, diaduk kayaknya ya Terima kasih Sampai jumpa di Indonesia. Sampai jumpa di Indonesia.